Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Pada pagi ini kita akan melaksanakan penyerahan pesawat. Yang pertama adalah pesawat C-130J-30 Super Hercules. Ini adalah pengadaan melalui kontrak PLN, KEMHAN, anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dengan jumlah pembelian adalah 5 pesawat. Dan ini adalah pesawat pertama yang sebenarnya telah tiba di Lanuk Halim ini pada tanggal 6 Maret 2023. Dan juga selain delivery terhadap satu pesawat baru yang tadi saya sampaikan, Dan juga kita menerima delivery pertama modernisasi C-130 yang dilaksanakan oleh GMF. Kelebihannya ya mesinnya, engine-nya itu baru, lebih efisien, terbang lebih tinggi, lebih jauh, lebih irin. Kalau kapasitas sama, tetapi lalu juga sekarang dia lebih efisien kru-nya. Kru-nya hanya bertiga, Captain Pilot, Co-Pilot, dan Loadmaster. Dulu kita zaman orang, mana orang, jadi sekarang jadi tiga. Semuanya sudah computerized, automatic. Ya ini adalah pesawat C-130 J-30 Super Hercules yang kita terima pada pagi hari ini. Ini adalah pesawat yang sangat canggih, tadi saya sudah masuk, sudah dijelaskan. Bisa mengangkut kalau pasukan yang komplek dengan parasut, artinya penerjun itu bisa mengangkut 98. Tapi kalaunya pasukan, bukan penerjun, bisa 128 pasukan. Dan bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non-militer. Untuk gencana alam juga bisa. Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Yang kita pesan ada lima. Tadi Pak Menhan menyampaikan, hari ini datang satu, nanti Juni tambah satu lagi, Juli tambah satu lagi, Oktober tambah satu, Januari tahun depan tambah satu. Lima pesawat yang akan datang ke negara kita. Saya rasa itu. Pak, untuk pemenuhan minimum essential forces Indonesia kan tahun 2024 targetnya masih agak jauh. Jadi apa, baru 50 persenan ini di PENIAU. Apakah ada penempatan? Ya semuanya, semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Tapi kita ingin berusaha agar terpenuhi. Akan ada penambahan nanti? Nah, iya. Pasti. 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 Lalu Pak Menteri yang ngomong pasti, pasti. Dukungan Pemerintah Pak Jokowi Dodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Tapi kita, beliau punya prioritas, kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau kita utamakan keselamatan rakyat. Itu saya kira. Pak, untuk transfer teknologi dari pesawat serkulasi ini apa aja Pak? Transfer. Transfer. Transfer teknologinya. Keunggulannya mungkin Pak? Keunggulannya. Bukan transfer teknologinya Pak. Di kita. Ya, MRO-nya, Maintenance, Repair, Overhaul, akan di Indonesia. Dilaksanakan. Sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semua. Ini termasuk overhaul berat. Pergantian, apa itu. Central Wing Box. Central Wing Box ini sangat sulit. Pertama kali kita lakukan di Indonesia. Semuanya dilakukan oleh GMF. Garuda. Terima kasih.